Intro 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 Welcome to Song of Rue Oke Kembali lagi bersama saya Disini Agatha Apa kabar semuanya guys Semoga baik-baik saja Baik-baik Baik Oke disini aku gak sendirian Pasti ada ditemani seorang Tema hari ini juga Ada seorang pendaki Kita akan berbagi cerita dengan si A ini ya Oke disini ada siapa nih A Perkenalkan nama saya Eka Oke Saya seorang pendaki pemula Pemula Pendaki Muka Lama Pendaki Muka Lama Tapi Gak lama-lama banget Gak lama banget Dari sejak kapan nih Mulai mendaki Mulai mendaki Mulai mendaki itu kurang lebih Dua tahun yang lalu sih Dua tahun yang lalu Awalnya Awalnya cuma seneng camping aja biasa Seneng camping Disela-sela Apa Kesibukan Akhirnya Coba-coba mendaki Iseng-iseng aja sih Sebelum mendaki Sebelumnya Jadi apa dulu nih Sebelum mendaki saya ini Sibuk ngeband gitu Ngeband Oh Ben juga Dari kapan tuh? Dari.. Oh udah lama sih ngeband mah Udah lama Berarti ngeband aku terus ke Mendaki Awal mendaki Awal mendaki dimana? Ya di gunung-gunung kecil deket rumah Kebetulan di Bandung Selatan itu ada Beberapa gunung Banyak lumayan banyak Oh banyak gunung Jadi deket lah gitu Paling pertama banget Gunung apa? Gunung Singa Gunung Singa Wow I mau Oke Gunung Singa Kesan pernah paham mendaki Kayak gimana nih? Kesan mendaki itu Kesal sebenernya Kesel? Kenapa kesel? Kesel karena gak sampe-sampe Oh Gak sampe-sampe Kesel Mungkin pemula ya aja Jadi Bila gitu ya Nanak-unan Nanak-unan gitu Tapi pas udah sampai di atas itu Menemukan sesuatu yang belum pernah ditemukan Apa tuh A? Pemandangan Oh pemandangan Wis Ya berarti Tercape dong maksudnya gini Dari awal tuh A Kesel Iya Pas udah naik puncak Wow gitu ya Lihat-gitunya ya Kayak gitu gitu Di atas puncaknya Terus gini loh A A A Selama Selama Perjalanan Mendaki nih ya Ada hal-hal Aneka Atau Yang berkesan buat A A A atau gimana? Banyak sih sebelumnya Banyak Dari hal apa dulu nih A? Ada yang dimulai dari Yang mistis sama yang menyenangkan Ada Oh ada? Iya Kita mulai dari apa dulu nih? Kayaknya Biar serumah dari yang mistis dulu Mistis dulu Berbaru horor deh Berbaru horor Gimana nih ya? Horor menurut A? Horor Paling horor Apa? Sebenernya saya tuh Orang yang tidak percaya Keleni sih sebenernya Oh gak percaya? Gak percaya Cuman setelah Ini jadi Pemikirannya logis gitu Karena selama mendaki itu Gak pernah Cuman Ada lah Ada Ya ternyata Yang diceritakan oleh Rekan-rekan pendaki di Youtube Kayak gitu Terjadi juga Terjadi juga Terjadi juga Tapi sebelumnya gini lah Sebelum A A mendaki nih ya Apa dulu sih yang dipersiapkan A A buat mendaki? Yang pertama itu Fisik Mental Fisik mental Terus Dompet sih Oh dompet Bener tuh ya Bener-bener Bener Harus tebelnya sih dompet ya Kayaknya Disana jajan juga gak sih A? Sebelumnya kan Oh sebelumnya ada Sebelumnya ada Mau pintu Ya Oh gitu ya Terus Gini lah Pernah gak ada Satu barang yang tertinggal? Pernah Apa yang sampai lupa Oh gak dibawa nih gitu Pernah Sebenernya Yang tertinggal itu Yang sepele Apa? Kayak pisau buat masak gitu Oh itu Itu tapi ngaru gitu ya Ya ngaru Oh ngaru Setelah itu ngaru Ngaru gitu ya Makanya harus dipersiapkan dari awal dan sebelumnya gitu ya Nah Misalkan nih udah perlengkapan banyak ya Udah perlengkapan udah lengkap di perjalanan nih Apa sih pantangan-pantangan yang sebelum mendaki? Kalau menurut saya Di setiap gunung itu beda-beda Ini beda-beda kepercayaan Kepercayaan Jadi harus mengikuti Kebudayaan lokal sana gitu Percaya atau gak percaya Untuk sekedar menghargai lah Oh iya Apa aja sih misalkan-misalkan nih Misalkan apa aja Ada satu dua atau tiga pantangan apa gitu Jangan Jangan bakar apa gitu Jangan bakar? Makanan pokoknya Ada makanan ya gak boleh Oh ada Ada juga jangan makan Gak boleh dibawa gitu Oh ada juga makanan Bisa sebutin gak? Semacam ikan gitu Oh gak boleh Gak boleh Oh Tapi itu masuk kakal juga sebenernya Kenapa? Karena kalau misalkan Ini apa Hewan kan Suka mencium Oh mencium berbau-bau gitu ya Kalau ikan Ini sih Mengundang Mengundang Terus apalagi nih Kan itu pantangannya dari makanan Terus apalagi dari apalagi ya? Sikap Oh sikap Oh iya iya Eh Harus menjaga ya? Iya Apalagi dari lisan ya? Gak boleh sembarang guys Oke Terus dari sikap lisan Terus apalagi nih ya? Ada lagi? Paling Apa ya? Itu sih Oh itu aja ya? Oh begitu ya Jadi guys Dari lisan Awas ya Dijaga ya? Jangan sampai kita ngomong Sompraw Sembarangai Pernah suatu hari nih Pernah suatu hari Saya tuh lagi Ah You know gitu ya? Naik ke gunung Gunung Tambak Ruyung Yang ada di Cipedei Itu anak gunung Patuha Nah disana tuh Biasalah Udah sampai sana ya Masak-masak Kan badai Biasa badai Pas suatu Suatu hari Dan si badainya berhenti Terus ada yang bilang Gak ada badainya sepi Langsung ada lagi Oh ada lagi? Iya makanya Kekuasaan alam kali ya Itu mah kekuasaan alam kali ya Itu mah kekuasaan alam kali ya Harus Jangan-jangan sampai Jangan sampai kita tuh Karena ini Kita ngucap Langsung terjadi gitu Bisa aja Karena hal apa gitu ya Jangan dipandingin sama yang lain juga Biar kita gak ada ketakutan ya Bener gak? Kalau misalkan kita ketakutan sendiri Bisa aja kan Bisa aja Suka kan ya Iya sih Terus Ada hal apa lagi ya? Yang aneh-aneh lagi Terus Paling waktu Perjalanan ke Daerah Mana ya Ke daerah Perbatasan Garut Pangalengan Oh perbatasan Garut Antara Pangalengan dan Garut Nah disana Pernah suatu hari Di pendakian itu Ya Gimana ya Agak beda dari pendakian yang lain Nah yang lain Nah kesana tuh tiap Pas datang ke pos itu Rame biasakan ya Rame Ada apa ini Terus ada polisi datang Tiba-tiba Tiba-tiba Jeng-jeng Polisi gitu Eh Pas datangnya Gak apa-apa ya? Iya gak apa-apa Campur-campur aja Kita orang Sundar ya Sundanis Jadi ditanya sama si Bapak T Hati-hati Jena Takutnya Hilang tuh Gimana Terus Kayak kejadian kemarin Ya hilang gitu Oh ada yang hilang juga disitu Ada yang hilang Ada yang hilang Kira saya teh Yang hilang teh Kemarin teh Ya Beberapa tahun yang lalu gitu Oh ternyata Memang beberapa hari Kebelakang Tiba-tiba berangkat aja Ya Apa Nurutin kata-kata si Bapak Polisinya Berjalan aja Terus Nah yang aneh kan Kita itu melewati Eh Apa sih yang buat petani itu teh Sawah Kebun 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 warga Nah Nanya jalan Nanya jalan Gak ada yang tahu Gak ada yang tahu Terus gimana ya Terus gimana ya Biasa aja Pas Masuk pintu rimba Jadi itu menanti jam 5 Sampai pintu rimba Jam 5 apa nih Jam 5 sore Jam 5 sore Udah jam malam Grib dong A Gak boleh itu Dilarang Dilarang Kenapa melanggar Jauh kan dari sore yang Oh dari sore yang Sampai jam 5 Nah habis Masuk pintu rimba Pintu rimba teh Jalan aja Terus Dari Setelah Adam Dia meneman lah Terus aja jalan Nah kita tuh Selama di perjalanan tuh Lupa Lupa arah Kan ada temen yang pernah gitu Oh iya Siang temen teh Lupa arah Kemana ini jalan teh Katanya Dulu mah bukan kesini Bimbang dong Anis itu Gak loh enggak Terus aja Coba Terus aja Nah ada Ada jejak kaki Gak tau jejak kaki Menaki lain Atau gimana Jalan aja ngikutin itu Terus aja ngikutin Nah Buntu pertamanya Bang Balik lagi gak Ya balik lagi Balik lagi Langsung lagi Cari jalan lain Nah pas jalan lain Cari 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 Terus 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 pas beberapa kali cari Beberapa kali cari jalan Disitu disitu aja Gak pindah Oh berarti si Amah Dikelilingi gitu ya Maksudnya balik lagi Situ balik lagi Situ Coba cara lain kan Pake tanda Pake tanda Pake tanda Biasa Pake tanda Tapi itu Ke jalan yang lain Gak ke situ lagi Tapi nyampainya ke situ lagi Situ lagi Amrasa aneh gak Ya aneh Terus apa yang ngalaku ini Nah Belum terus jalan teh Karena penasaran ya Karena disana ada Bekas Bekas Kayu bakar itu Berarti ada Ada manusia Terus aja Penasaran Akhirnya berhenti weh Berhenti di titik nol lagi Di Tapi tetep-tetep situ aja kan Di sebelum pintu rimba balik lagi Udah balik lagi Udah agak bener Nah Di pas itu teh Akhirnya ngopi dulu lah Biasa Menenangkan diri Menenangkan diri Udah pada panik gitu Yang Yang pemberani juga itu Udah panik Jadi panik ya Gak kepikiran gitu Oh kita Sejenak Diem Berdoa dulu Kepikiran sih Dia sambil makan sambil berhenti Dia menghilangkan Rasa parno kali ya Duh udah bulat balik Sini terus Sini terus gitu ya Makan dulu Akhirnya makan dulu Makan mie lah yang instant-instant itu Sampai jam 8 lah kurang lebih Sampai jam 8 malam Dari sebelum maghrib ya Dari sebelum maghrib sampai jam 8 malam Berarti lama banget ya dikerjainnya ya Iya lama Lama banget guys Dikerjainnya Terus Sampai neng jalan lagi Udah naik ini nih Oh iya Ketemunya gitu Gimana? Abis itu teh memutuskan untuk Antara pulang sama Ngecap di kebun aja lah sana Biar seru Hmm Nah pas mau pulang Baru keliatan ada Oh ini jalan teh Udah di sana jalan aja Terus Nah dari sana teh Nyasi ininya juga Gunungnya juga masih 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 Jarang Kayaknya jarang di Jarang dilalui ya Ya manusia Masih bergerak gitu Kayak gempa padahal Uh Oh gitu Masih Masih gitulah Belum padat gitu Belum padat Berarti masih jarang-jarang juga Ada orang-orang yang kesitu Cuman beberapa kali ya Cuman beberapa Nah sampai di puncak teh Asa beda gitu Ya akhirnya mah nemu lah Berhasil gitu Asa beda Asa nggak biasanya gitu Cuman di sana teh ada bekas-bekas manusia Bekas-bekas Ada ya Bekas-bekas yang mentaki Bekas apa Baru lagi Jejaknya juga Hmm Akhirnya teh Ah pulang lah Karena si itu Sewa mobil kan kita Oh berarti Takut Observe Waktu 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 ya Turun aja Turun Hmm Pas turun Biasa aja sih Pas udah siang Menemukan Nah pas Ketemu lagi sama si itu Si yang kekepun Ditanya lagi Dari mana Dari puncak Diatanya kayak yang gimana gitu Oh berarti sebenernya Sudah Tau mungkin ya Ada sesuatu Si bapak itu yang ditanya gitu ya Hmm Nah habis itu teh Sampai weh Sampai lah di base camp Banyak orang Banyak orang lagi Tiba-tiba ngobrol sama supir kan Supir kayak gue Aduh ini Apa Khawatirnya Takut Takutnya Takut ilang Soalnya teh Yang diceritain si bapak polisi teh Kita naik Itu yang baru rescue Oh gitu Aduh Kantesan ya Kantesan Ada yang ditanya juga Langsung Shop gitu ya Iya Karena khawatir juga Padahal kejadiannya cuma Gak lama Dari situ Kira-kira saya udah lama gitu Berarti hampir-hampiran dong A ya Hampir-hampiran A diklingi Seperti itu ya Ya mungkin kalo Ya di iniin lah Dikerjain Karena Disana juga banyak Ya pas dipeterin gitu juga banyak Kejadian-kejadian Kayak yang nimpuk gitu dari atas Oh Ada yang linglung juga Ada yang nimpuk juga Nimpuk juga Terus ada Ada yang sampe gak sadarin diri gak? Oh iya bener ada Ada Jadi semua teh Kayak patah Morgana gitu Wah itu ada apa? Ada apa? Ada ramai ya? Gak-gak gini Jadi Menemukan kehaluan sendiri gitu? Ya Ada kehaluan Oh ada begitu Ada juga ya Apa Merasa gini gak? Kita Apa sih Kita dibawa gak sih ke alam yang lain? Atau Ada perasaan gitu? Gak sih Gak ada Mikirnya tersesat aja Oh Mikirnya tersesat Berarti si Awa berpikirnya positif ya Iya Oh aku tersesat nih ya Gak ada hal-hal yang lain lagi Udah Salah jalan gitu Hmm Tapi sebelumnya Pernah juga gak tersesat seperti itu? Atau baru kali itu? Karena sering Oh Karena sering Karena sering Tapi ini mah beda gitu Oh ini mah beda Seharusnya gini loh A Kalau misalkan Ih Kesitu-kesitu lagi kan Harusnya A udah ngerasa dong Wah ini gak ada yang beres nih Hmm Gitu Kita harusnya mikirnya Udah bukan Masuk ke Logika lagi nih gitu Harusnya kan Tapi A aja belum tersadarkan diri Tetap aja gitu ya Mikirnya Kita mah tersesat weh gitu ya Jalan-jalan Hehehe Tapi setelah itu nih A kan udah turun nih Udah Udah turun Terus A ada kapok gak sih dari situ? Kapok sih enggak Enggak? Enggak Karena enggak setiap gunung seperti itu Oh enggak setiap gunung seperti itu Hmm Tapi ada hal yang lain-lagi gak ada yang bener-bener Ih mencakam banget nih Sampai aku trauma beberapa hari dan gak mau Eh Apa sih Medaki lagi Medaki lagi ya Gitu lah Ada gak? Ya sebenernya itu udah trauma Dari sana Itu dari situ baru segitu ya Belum ngerjain hal-hal yang lain ya Iya Cuman disemangatin lagi Ah sini udah biasa itu mah biasa gitu Dialihkan ke hal yang lain Ehm Ehm A pernah gak selama medaki ketemu binatang-binatang yang Buat sih Ehm Gitu Sering sih itu Paling yang paling sering itu Ehm Monyet sih Oh monyet Ehm Kalo yang Kayak macan sih Enggak Belum Ah kalo macan gimana tak A? Ini macan Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Ehm Pernah sih Tapi gak tau bener gak Gak tau enggak ya Pas Saya sama Medaki malem Di Istirahat Jalan tuh Kayak gini Kita disini Ke bawah tuh Ya semacam pokon Apa gitu Nah Ada yang suara makan Kayak kucing Tapi besar Wow Hati-hati dong ayah Disitu Ya maksudnya gini loh Kalo ketemu yang kayak gitu kan Kita gak bisa ngapa-ngapain Gitu loh Mau pasar gimana Mau lari gimana Tetap aja kencengan yang itu ya Ya Terus gini lah Kalo misalkan Kedapatan Gini Kalo misalkan Ani Lagi bercamping nih Pagi bermalam lah Misalkan bermalam di gunung Ada Kegelisahan gak pas tidur? Ada Apa? Takut Ya takut lah Pasti Formalnya Takut ada Kan sering denger ya Sering denger yang dipindahin gitu Oh ada Ada juga Yang kemarin viral Banyak lah Ada juga Yang dipindahin tau-tau di mana gitu ya Cuma Kalo tau-tau di Eee Marisma gak apa-apa ya Gila Gak emang tangkos Gak emang tangkos Wow gitu ya Udah ada disana lagi loh Regi Terus gini loh Kan aku takut enak gitu ya Kalo lagi tidur Gak bisa gini Tapi Dengar-dengar Gak suara-suara yang lain Gitu apa Itu Pas di Ini pun Gak pernah Pas di Di lokasi gitu Gak pernah Cuman Suatu saat Kan saya suka Ah video Gak apa gitu loh Video Nah ada lah suara-suara Oh ada Ada Yang nangis Yang apa itu Bisa aja suara burung Gak sih gini Aku kan kadang Kadang gini loh A kan suka median-median gitu ya Pernah gak Di foto Terus di belakangnya ada penampakan Gak pernah Gak pernah ya Jangan sampai terjadi lah Ya ayah Jangan lah ya Nanti gini loh Nanti Nyamain Maksudnya nyamain gini Bedain mana Rambut A atau Rambut D A Maksudnya gitu loh Ya kan Beneran Terus gini loh Kan gini Misalkan ada Kata orang lain Kasanya Kalau misalkan kita Bikin makanan Terus Biar Ada Biar ada dia undang gitu ya Suka sengaja gak Bikin makan yuk Biar apa gitu Biar Tahu-tahu nanti abis gitu Makanannya gimana gitu Kalau itu mah Menyangkutnya Kepercayaan sih Kepercayaan Kesugihan Betul Ya apa jangan Tahu-tahu nanti Tahu-tahu Gak ganggu Bener gak Jadi Maksudnya kan Ada gini Ada yang sengaja Gitu Ada yang sengaja kan Oh bikin makanan nih Terus Tahu-tahu nanti Abis nih gitu ya Nah kan kadang-kadang Ada yang gitu Kadang-kadang Eh buat ngasihan ada disitu juga Kan Berbagi itu indah Tahu gak Astagfirullah 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 Lagi ya Nadya Tapi Ya itu mah Kepercayaan sih Kalau saya Enggak pernah sih Oh gak pernah gitu ya Kayak gitu Baga ngerti gak ngerti Oh gak ngerti Kadang-kadang kan Ada orang yang iseng-iseng Kayak gitu Ada juga Tapi tidak semua Gitu ya Cuman gini lah Kalau misalkan An Misalkan ya Tidur tuh Kalau satu tenda Sendiri-sendiri Atau ada temennya Ada Maksudnya satu tenda temenan gitu Ada temennya Kadang sendiri Kadang banyak Ya kalau misalkan Pas kan Ya berdua-berdua Berdua Kadang ada yang enggak gitu Gini loh Ada temen gak Yang pernah diusilin gitu Selama tidur Eh selama Ya selama lagi tidur Ada Maksudnya Maksudnya gini loh Ada yang diusilin Oleh hal-hal yang lain gak? Hmm Kalau diusilin Belum sih Ah belum Belum terjadi berarti ya Cuman Kalau di Ya selama pendakian mah ya Tragedinya Di perjalanan Cuman Biasanya itu yang Di atas gunung mah gak begitu Gimana gitu Oh gak begitu Gak begitu horor gitu ya Gak begitu horor gitu ya Terkecuali dari perjalanan kita Menuju ke atas gitu Hmm Seperti itu Gak tau Gak tau kenapa itu Atau kita masih baik Ketang yang bisa nanya Sama si Allah Gak berani ya Tapi Takut kesaingan merenak Itu nanti Si A Mempajangin rambutnya Terus gini loh A Kan udah-udah nih Udah semuanya A Udah laluin Udah yang horor-horornya juga udah Yang seneng-senengnya apa nih A Oh yang senengnya mah banyak Banyak Lebih banyak dari yang horor Oh Berarti si Ama Lebih keseneng daripada ke horor Ya kira milih gitu Senengnya apa nih Pas Pertama mendaki ke gunung yang bener-bener di Di Ketinggian 3000 3000 3000 MDPL Wow Itu kan dari biasanya gunung kecil gitu ya Langsung ke gunung Gunung Pangrango bukan gunung gede Kan itu ada dua Nah ke gunung Pangrango, Rewa, Cibodas Di sana perjalanan saya kan Berapa aja Jadi 12 Eh iya 12 jam 12 jam Kaki gak gempor tuh A Ya gempor Udah kayak petis apa gitu ya Iya Kerasa Nah di sana tuh eh Ngelihat yang bener-bener belum pernah dilihat Pemandangannya Iya pemandangannya Kayak pohon, burung Kan ini ah burung apa Aneh-aneh gitu ya Dapet burungnya gitu Burung aneh-aneh Terus Dibawah pula gak burungnya Enggalah Gak boleh Oh dilarang ya guys Dilarang Kalau misalkan di Pegunungan kayak gitu Kita gak sembarangan Bawa barang juga ya Gak sembarangan Karena ya Terus Udah dikasih tau gak Sebelumnya kalau misalkan di gunung Dapet apa dapet apa Kita gak boleh ngambil Iya Oh gitu Ada peraturannya Jadi di gunung itu Gak boleh Memetik Sesuatu Kecuali untuk keperluan kayak Yang bisa dimakan Oh keperluan yang bisa dimakan Kayak misalkan kita Habis nih perbekalan gitu Bisa gitu ya Bisa lah Ngambil yang bisa dimakan Gini ya Dari kesan-kesan A Ya udah banyak banget Berarti A A Kalau senangnya cuman senang Karena pemandangannya aja Berbeda-beda dari yang lain Iya Horornya ada lagi yang lebih seram Ada sih Ada Masih ada guys Masih ada Gini nih Boleh ceritain gak Ceritain gak Ceritain gak Ceritain gak Horor paling serem Masih ada Coba ceritain gak Ini juga Sebenernya Horor sekaligus Pengetahuan buat saya Oh pengetahuan juga Eh buat Buat yang lain juga Biar tau Gimana nih Jadi pas Pendakian ke Selamat Gunung Selamat Jawa Tengah Selamat 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 Gimana nih Gunung Selamat Di Jawa Tengah Waktu itu teh Kita barengan Dari Bandung Ya dari Jawa Barat Dua puluh satu orang Banyakan kan Ya kolektif-kolektif gitu Kayak barengan gitu Saya Dari Bandung Selatan Berempat Cuman gak kenal Oh gak kenal Tapi Oh jadi gabung aja Disitu Ya ikut Ikut aja Pas Mulai lah pendakihan Dan mulai pendakihan itu Karena emang gak kenal ya Jadi gak tau Istilahnya mah Kalau sama tim yang biasa mah Ya udah tau ini Udah Saling Saling menjaga Nah ini mah kan gak tau Jadi ada yang duluan Ada yang di belakang Nah Saya tuh Karena saya pengen menikmati Pengen menikmati Pengen menikmati Sampai ya Santai Karena di belakang ada Ada orang Santai aja Nah pertama teh Yang di depan ya Yang di depan saya Dua orang Bareng bertiga Tiba-tiba Hilang gitu Kaget Oke Cuman hilang Karena walaupun siang Itu kabut gitu Oh tetep ya Kalau misalkan siang juga Tetep ada kabut Ada kabut Jadi harus saling menjaga Harus saling menjaga Dan kita gak tau gitu Temen kita kemana gitu ya Iya Jauh tau-tau Pas di tasnya kan sama Pas dilihat Nah orang Jakarta Berubah gitu Nah terus aja berjalan Tapi untungnya gak kenapa-napas Ya ada Dia nyusul Nah pas Jam lima Hujan Pas kesana Sendirian Pas sampai di pos 4 Yang dikenal namanya Samarantau 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 Saya tuh Gak tau tentang Apa Mistis selamat ya Gak tau mistis-mistis selamat Jadi Kanon katanya Di Samarantau itu Ya banyak gitunya Oh banyak Terus Kayak gerbang gait gitu Tapi saya gak tau Di saatnya istirahat Atau ya ngelokok gitu Gak ada lagi Oh berarti gini loh Si Amang gak survei dulu dong Kalau misalkan ke gunung ini Kita gak cari tau dulu Gak survei dulu Ada apa sih disana Apa sih gini-gini Gini-gini Gak ya Langsung aja Langsung aja Langsung Ada Ada sesosok Wow Sesosok apa Sesosok apa ya Sesosok Sesosok Cowok Cowok Kayak lollipop itu Eh Lollipop Bentar dulu Lollipop Kayak lollipop itu Di pos 4 lanjut dikit Pokoknya sebelum pos 5 nih Kalau temen-temen yang suka menanti Ada disana Poci ya Cuman Saya itu Kok itu Saya itu kan pake headlamp ya Keadaan saya itu sendiri Sendiri aja Orang lain udah duluan Terus ada yang dibelakang tapi jauh Jauh banget Pas saya kesana udah capek Kan pake senter yang di kepala itu Iya Yang pas liat Samar-samar sih Samar-samar tapi gak liat mukanya kan Iya Iya Ngebayanginnya Tapi masih keinget gak sampai sekarang Masih sih Oh masih Hmm Jadi awalnya tuh Seperti hologram Seperti apa hologram Gak jelas gitu Sama Nah Kelamaan Tapi pas kedeketan Karena saya penasaran Dideketin Dideketin Ya Allah Dideketin juga guys Dideketin Tahunya itu Tahunya Poci Gak ada Udah teriak di Itu gak ada yang denger gitu Jadi Kemacoan saya agak hilang Oh Jadi tetep agak pemberani Teriak gitu Oh jadi Mestipun teriak tapi gak ada yang denger Gak ada yang denger Karena jauh Hmm Berarti cuman A doang dong yang liat Berarti temen-temen gak liat Gak liat Oh Hebat juga ya guys Nah dari sana Dari Dari sana teh Blank Ini jalan kemana Udah liat-liat Nunggu aja temen Tahunya temen juga jauh Akhirnya ada orang Jawa Orang Jawa Langsung orang Jawa teh Mas barengan ya Kata gue teh Si orang Jawa teh Jol berhitung Gak ngerti bukan Iya Berhitung Ayo Ayo Jol nanya Jalan-jalan Kemana Ini jalan-jalan Oh ada Berarti Siya Hal yang paling Horornya itu ya Ketemu Poci Yang Seumur hidup Seumur hidup Baru ngeliat Baru ngeliat banget Wah berarti Oh Udah jelas berarti mukanya Ngeliat banget Gak ngeliat Disenterin mah Hehehe Dekan pada saat Gak pernah liat Gak pernah liat Gimana? Dia ngasih senyum dong kak Jadi kalo yang kayak gitu Gak ada Kalo yang saya liat mah gitu ya Dia nyapa gak? Halo guys Gak ada mukanya sih Gak ada mukanya Oh rata aja gitu Hitam Hitam Kain Lepas saya nengok Pas itu liat itu Nengok ke belakang Pas liat lagi udah gak ada Oh berarti cuman sekilas info Gitu ya Oh jadi Awalnya hologram guys Sama-sama Dideketin Hitam Dan rata Udah Balik ke belakang sudah tidak ada Gitu ya Sekilas info Nah habis itu teh Mana tidur sendiri Tidur sendiri? Kebayang lagi dong Ya Barapun mereka inget teh Makan Sambil tidur Oke A E Dari sekian banyaknya nih udah Cerita Mungkin ada pesan-pesan Atau kesan-kesan Apa buat Yang nonton nih? Gimana nih? Buat yang nonton Jaga kondisi Jaga fisik Jadi kalau mendaki gunung itu harus Benar-benar siap Yang utamanya Terus dari Mulai gear juga harus Diperhitungkan Sepatu Tas Terus Terus Apalagi Kayak Kompor Kayak gitu Harus Benar-benar siap Pokoknya jangan sampai ada yang tertinggal Barang ya Terus Yang terpenting itu Baju Ganti Yang sering disepelekan Oh gitu Berarti siap Bajunya dikit Bajunya banyak Selalu banyak Oh banyak Selalu banyak guys Jadi ganti-ganti ya Gitu Karena perjalanan Masa Yang mengakibatkan Orang hipotermi itu Itu Dari keringat Oh dari keringat juga bisa ya Masa Kedinginan Seperti itu guys Ada lagi? Paling Apalagi ya Udah Mungkin dari si A Seperti itu guys Pokoknya mental Fisik Perlengkapan Semua jangan sampai Lupa Di bawah ya Dan Sekian Dan terima kasih Pokoknya Terima kasih Atas Meluangkan waktunya Di sini Nanti Kita bercerita-cerita Lagi yang banyak Di Sound of Room Dan Jangan lupa Guys Apa A? Like, comment, and subscribe Oke? Ya Terima kasih Terima kasih Tengah